baik selamat jumpa kembali kita akan belajar hari ini dari topik kita yang ketiga dari irisan kerucut yaitu tentang elips pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang irisan kerucut yang pertama adalah mengenai lingkaran dan yang kedua adalah mengenai parabola ini adalah pertemuan yang ketiga dari irisan kerucut dan akan kita bahas secara tuntas hari ini oke kita mulai aja mengenai elips kalau dikatakan elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap titik tertentu mempunyai nilai yang tetap jumlah jaraknya jadi titik tertentu itu disebut namanya adalah fokus dalam hal ini adalah f1 dan f2 jadi kalau pusatnya adalah di 0,0 berarti f1 min c,0 f2 sama dengan c,0 dan sumbu panjangnya itu adalah berimpik dengan sumbu x atau y sama dengan 0 kemudian sumbu sekawannya itu adalah berimpik dengan sumbu y atau x sama dengan 0 nah jadi kalau kita lihat bagian-bagiannya ini adalah mengenai eksentrisitas dapat dicari dengan minus a per e dan disebelah kanannya adalah a per e dengan e itu adalah c per a dan hubungan antara a, b, dan c dapat diperoleh adalah sebagai a kuadrat sama dengan b kuadrat tambah c kuadrat atau b kuadrat sama dengan a kuadrat kurang c kuadrat dengan e itu adalah eksentrisitas yaitu c per a e itu bagian-bagian dari pusatnya adalah di 0,0 sedangkan puncaknya adalah di a1, a2 kemudian titik yang lainnya adalah b1, b2 ini sumbu sekawan namanya jadi ini adalah sumbu utama oke, kita lihat katanya tadi bahwa jumlah jaraknya terhadap titik tertentu adalah tetap ya, dari definisi ini berarti kita dapat lihat bahwa pf1 tambah pf2 sama dengan 2a a nya tadi adalah yang ini a nya adalah jarak dari ini kemari ya, jarak dari sini kemari makanya 2a katanya ya oke, jadi kita lihat aja berarti pf1 sama dengan kalau ini pindah ke kanan 2a kurang pf2 nah, jadi kalau pf2 itu artinya adalah jarak dari pgf1 ya kalau pf1, kalau pf2 berarti jarak dari pgf2 fokusnya tadi ya nah, jadi dapat dicari sesuai dengan yang tadi kalau akar x tambah c pangkak 2 tambah y kuadrat sama dengan 2a kurang akar x kurang c kuadrat tambah y kuadrat kalau dikuadratkan kiri kanan maka akarnya ini hilang ini menjadi 2a pangkak 2 4a kuadrat sama dengan minus 2 kali 2a berarti minus 4a akar x kurang c kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan ya, kalau ini dikuadratkan akarnya hilang ya berarti tinggal x kurang c kuadrat tambah y kuadrat nah, ini kita sama kuadratkan diuraikan menjadi x kuadrat tambah 2c x tambah c kuadrat kemudian, kalau ini tadi ya kalau pindahkan ke sebelah kanan sudah habis ya berarti di sini tinggal 4a kuadrat kurang 4a akar x kurang c kuadrat tambah y kuadrat ditambah x kuadrat ini diuraikan menjadi x kuadrat kurang 2c x tambah c kuadrat nah, kalau c kuadrat dengan c kuadratnya hilang kalau misalnya 2c x kita pindahkan kemarin menjadi minus 4c x x kuadrat dengan x kuadratnya hilang ya jadi itu dia tinggal lah sekarang adalah kalau 2c x ini dipindahkan aja berarti menjadi ini tadi ini pindahkan ke kiri menjadi 4a akar x kurang c kuadrat tambah y kuadrat ini tinggal tadi di sini ini pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 4c x kalau dikuadratkan kiri kalau sama-sama dibagi 4 maka tinggal a akar x kurang c kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a kuadrat kurang c x kalau dikuadratkan kiri kanan maka kita dapatkan a kuadrat dikali x kurang c kuadrat ini akarnya hilang tambah y kuadrat sama dengan ini kuadratkan menjadi a bangkat 4 kurang 2a kuadrat c x tambah c kuadrat x kuadrat kalau yang ini diuraikan berarti menjadi a kuadrat x kuadrat kurang 2a kuadrat c x tambah a kuadrat c kuadrat kemudian ditambah dengan yang a kuadrat y kuadrat yang ini tetap aja dulu seperti itu ya maka kita pindahkan kalau ini kita pindahkan ke kiri ya bisa hilang ini jadi positif jadi tinggal a kuadrat x kuadrat kurang c kuadrat x kuadrat tambah kuadrat y kuadrat sama dengan a bangkat 4 kurang a kuadrat c kuadrat yang ini ya jadi kemudian kalau kita pindah pindahkan nah ini dipaktorkan aja yang ini tinggal ini ya baru kita dapatkan lah sama-sama dibagi a kuadrat kurang c kuadrat kiri dibagi semuanya dengan a kuadrat dikali a kuadrat kurang c kuadrat jadi sehingga tinggal menjadi ini tadi menjadi tinggal a kuadrat karena a kuadrat kurang c kuadrat sama dengan 1 kemudian y kuadrat per a kuadrat kurang c kuadrat sama dengan 1 jadi dibagi ini kiri kanan nah kita tahu tadi kalau a kuadrat kurang c kuadrat itu sama dengan b kuadrat jadi sekarang sudah kita dapatkan bentuk umum dari bersamaan elips yang pusatnya dikenal koma 0 dan sumbu utamanya adalah beripit dengan sumbu x adalah x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 nah luar biasa kita bisa tentukan itu rumusnya kita turunkan dengan menggunakan metode yang saya buat ini oke kemudian definisi yang kedua adalah mengenai eksentrisitas eksentrisitas elips berdasarkan teori eksentrisitas bahwa elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik tertentu dengan jaraknya terhadap garis tertentu mempunyai nilai yang tetap nah berarti pf1 per pl2 ini pf1 per berbanding pl2 itu sama dengan e dengan e itu adalah diantara 0 dan 1 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan minus a per e dan x-nya sama dengan a per e ini kalau sumbu utamanya itu adalah atau sumbu mayornya sejajar atau berimpik dengan sumbu x atau kalau pusatnya nanti di p komaki sejajar dengan sumbu x oke jika p di a2 maka a kurang c sama dengan e kali k kurang a jika p di a1 maka a tambah c sama dengan e kali k tambah a maka dengan mensubstitusikan ini kita dapat bahwa i sama dengan c ber a dan k sama dengan a ber e maka jelas kita peroleh unsur-unsur dari elips ada sumbu utama ada sumbu sekawan ada eksentrisitas ada direktris ada sumbu mayor sama dengan 2a sumbu minor 2b ya latus rectum itu diperoleh dengan cara substitusikan titik fokusnya terhadap persamaan elips dan panjang latus rectum nya itu adalah sama dengan 2b kuadrat per latus rectum itu adalah garis yang melalui fokus dan memotong elips di dua titik tentunya oke nah kita akan ambil contoh yang pertama diketahui elips dengan persamaan x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1 tentukan koordinat titik puncak dan koordinat titik ujung sumbu mayor minor kemudian koordinat fokus panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor nilai ekstrensititas dan persamaan eksentrisitas kemudian koordinat latus rectum dan panjang latus rectum jadi kita akan bahas semua dengan menggunakan satu soal ini nah jadi dari soal ini dapat kita lihat bahwa rumusnya tadi adalah atau persamanya x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1 berarti sesuai dengan rumus bentuk umumnya yang tadi yang sudah kita dapat di sebelumnya sebelumnya di sini kita dapat yang ini kita dapat maka dapat kita tentukan yaitu dengan menggunakan soal ini bahwa a kuadrat sama dengan 25 berarti a nya sama dengan akar 25 sama dengan plus minus 5 b kuadrat sama dengan 16 maka a nya sama dengan plus minus 4 akar 16 dan c kuadrat tadi sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat berarti c kuadrat sama dengan 25 kurang 16 berarti c kuadrat sama dengan 9 maka kita dapat c plus minus 3 akar 9 ya maka koordinat puncak a 1 adalah dari rumusnya min a 0 dan a 2 adalah a 0 berarti a 1 minus 5 0 dan a 2 sama dengan 5 0 koordinat titik ujung sumber minornya yaitu b 1 0 min b b 2 0 b maka kita dapat b nya tadi sama dengan b nya tadi sama dengan 4 berarti b 1 0 minus 4 b 2 sama dengan 0 4 kemudian koordinat fokusnya tadi r 1 min c 0 f 2 c 0 berarti r 1 ini tadi c nya udah kita dapat min 3 0 dan f 2 3 0 selanjutnya kita jawab terus panjang sumber mayornya adalah 2 a tadi a nya kita dapat 5 berarti 2 kali 5 10 kita pakai yang positifnya karena urusannya mengenai panjang kemudian panjang sumber minornya adalah 2 b berarti 2 kali 4 sama dengan 8 nilai eksentrisitasnya tadi adalah c per a c nya tadi sama dengan 3 a sama dengan 5 berarti 3 per 5 direktrix G1 yang diseguh lagiri tadi adalah min a per e atau berarti a nya tadi 5 berarti 5 per 3 per 5 sama dengan 25 per 3 minus ya dan 25 per 3 jadi ada yang positif pada yang negatif selanjutnya masih selal yang sama kita lanjutkan untuk x sama dengan 3 kalau kita masukkan kemari berarti kita dapat 9 9 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1 kalau kita pindahkan ke kiri berarti ini tadi 9 berarti 1 kurang 9 per 25 kalau kita samakan penyebunya berarti 25 kurang 9 per 25 kalau kita kali silang berarti y kuadrat sama dengan ini tadi 25 kurang 9 16 kali 16 sama dengan 16 kali 16 per 25 berarti kita dapatkan plus minus 16 per 5 berarti koordinat ujung latus rektumnya adalah fokusnya tadi adalah 3 dan minus 3 jadi 3 kita ambil yang 3 16 per 5 dan 3 kurang 16 per 5 oke jadi itu aja koordinat tilis rektumnya itu sebenarnya ada 4 untuk fokus yang satu lagi minus 3 berarti minus 3 16 per 5 dan minus 3 minus 16 per 5 panjang latus rektumnya tentunya adalah dengan rumus yang tadi 2 b kuadrat per a b kuadrat nya tadi sama dengan kita dapat 16 berarti 16 x 2 32 hanya tadi kita dapat 5 jadi kalau rumusnya sudah kita peroleh maka semua bisa kita cari selanjutnya bagaimana kalau itu tadi yang sejajar dengan sumbu X sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X atau berimpik dengan sumbu X karena pusatnya itu adalah di 0,0 kalau yang pusatnya titik sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y atau berimpik dengan sumbu Y maka fokusnya adalah 0,C dan 0,min C A1 adalah 0,min A dan A2 0,A B2 adalah B,0 dan Min B,0 nah tentunya yang di atas ini adalah Y sama dengan A per E yang di bawah ini adalah minus A per E dimana Y itu tadi sama dengan C per A oke berarti kita cari ya jadi sumbu berarti bersamaan umumnya adalah X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 itu kalau dia sumbu mayornya sejajar atau berimpit dengan sumbu Y berarti sumbu utamanya adalah X sama dengan 0 X sama dengan 0 itu adalah garis Y sama dengan 0 sumbu sekawannya Y sama dengan 0 eksentrisitas nya adalah C per A direktris nya adalah min A per E dan A per E jadi ada yang plus ada yang minus sumbu mayornya 2A sumbu minornya 2B latus rectum diperoleh dengan mensubstitusikan titik fokus kebersamaan dan panjang latus rectum nya kita dapat dengan 2B kuadrat per A jadi panjang latus rectum itu sama aja cara untuk mencarinya oke kita akan buatkan contohnya diketahui helius dengan persamaan X kuadrat ber 9 tambah Y kuadrat ber 25 sama dengan 1 nah tentukan koordinat titik puncak koordinat titik ujung sumbu minor koordinat fokus panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor nilai eksentrisitas dan persamaan eksentrisitas koordinat latus rectum dan panjang latus rectum nah jadi kalau kita lihat tadi bersamaannya kalau X kuadrat ber 25 ini tadi berarti kita dapat A kuadrat sama dengan 25 ini terbalik ini tadi adalah ini tadi adalah 9 ini adalah 25 berarti A kuadrat sama dengan 25 B kuadrat sama dengan 9 nah maka C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat C kuadrat sama dengan 25 kurang 9 berarti C kuadrat sama dengan 16 berarti C plus minus 4 nah karena sumbu mayornya tadi berimpi dengan sumbu Y berarti A satunya adalah 0 min A dan A 2 adalah 0 A dan A satunya adalah 0 min 5 ini berarti tadi kita dapat ini kemudian koordinat tinggi ujung sumbu minornya adalah min B 0 dan B 2 0 B 0 berarti B 1 min 4 0 B 2 4 0 koordinat fokusnya tadi adalah 0 min C dan 0 C berarti 0 minus 4 dan 0 4 nah jadi begitu dia kita dapatkan selanjutnya yang ditanya yang lain ya ini tadi soalnya berarti panjang sumbu mayornya tadi 2A berarti 2x5 sama dengan 10 panjang sumbu minornya 2B berarti 2x3 sama dengan 6 Nya tadi 3 nilai eksentrisitasnya itu tentunya adalah adalah C ber A C nya tadi sama dengan 4 A nya 5 ya kita dapat direktrix nya adalah min A per E atau A per E berarti minus 25 per 4 dan 25 per 4 jadi ada selalu ada yang plus ada yang minus ya selanjutnya masih bertanyaan yang sama untuk E sama dengan 4 maka X kuadrat per 9 tambah 4 kuadrat per 25 sama dengan 1 jadi jadi kalau kita pindahkan ke kiri berarti 1 kurang 16 per 25 kita samakan penyebunya berarti 25 kurang 16 9 kalau kali 9 berarti 9 kali 9 per 25 berarti sama dengan akar dari 9 per 5 akarkan kiri kanan kita dapat ada yang plus ada yang minus koordinat ujung-ujung fokusnya adalah 9 per 5 4 dan minus 9 per 5 minus 4 begitu dia ya kemudian panjang latus rektumnya tadi adalah 2 bi kuadrat per A bi kuadrat nya tadi sama dengan 9 berarti 2 kali 9 18 per A tadi 5 E kita lanjutkan lagi dengan bersamaan helix dengan pusat di B koma G nah berarti sumbu sekawannya itu adalah yang ini sedangkan sumbu utamanya yang ini berarti I sama dengan G karena pusatnya di B koma G kemudian kemudian B direktrix nya itu adalah X sama dengan B tambah A per E dan B kurang A per E jadi itu dia B B nya itu adalah B B tambah B kemudian B 1 nya B kurang B ini K K tambah B kemudian ini A 1 nya adalah B kurang A K kemudian A 2 nya B tambah A K K oke fokusnya adalah F1 B kurang C K K F2 adalah B tambah C K K jadi semua bisa kita cari ya semua bisa kita cari nah jadi kalau bentuknya adalah X kurang B kuadrat ber A kuadrat tambah Y kurang K kuadrat ber B kuadrat sama dengan 1 dengan hubungan tadi bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat maka sumbu utamanya adalah Y sama dengan K sumbu segawanya X sama dengan B koordinat puncaknya tadi adalah B kurang A komaki dan A 2 nya adalah B tambah A komaki koordinat titik ujung sumbu minornya adalah B 1 B komaki kurang B dan B komaki tambah B koordinat fokusnya adalah F 1 B kurang C komaki dan F 2 adalah B tambah C komaki nilai ekstrisitasnya tetap C bersamaan elektrisnya elektrisnya adalah B kurang A A A A atau A kawadrat ber C ini sama ini sebenarnya panjang latus rectum adalah 2B kawadrat ber A oke semua elemen elemennya sudah kita dapatkan kalau dia adalah yang sejajar dengan sumbu Y sumbu utama sejajar dengan sumbu Y yang ini sumbu utama berarti X sama dengan Y sama dengan Ki sumbu sekawannya adalah Y sama dengan Ki sementara sumbu utamanya adalah X sama dengan B X sama dengan B ini X sama dengan B ini sumbu utamanya adalah sumbu sekawannya adalah Y sama dengan Ki sementara sumbu utamanya adalah X sama dengan B ya X sama dengan B oke sentrisitasnya itu F direktrisnya itu adalah Y sama dengan Ki tambah A per E dan Ki kurang A per E nah itu selanjutnya kita lihat lagi X kurang B kuadrat per B kuadrat tambah Y kurang Ki kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 tetap hubungannya ini tadi berarti sumbu utamanya adalah X sama dengan B sumbu sekawannya adalah Y sama dengan Ki koordinat puncaknya adalah A 1 B koma Ki kurang A kemudian A duanya adalah B koma Ki tambah A kemudian koordinat titik ujungnya adalah B kurang B koma Ki dan B duanya B kurang koma Ki fokusnya adalah B koma Ki kurang C dan B koma Ki tambah C nilai eksentrisitasnya adalah I sama dengan C berada jadi sama bersama nilai eksentrisitasnya adalah X sama dengan Ki kurang A per E E itu tadi adalah C ber A berarti sama saja Ki kurang A kuadrat per C sebenarnya kemudian panjang latus rektumnya 2B kuadrat per A jadi sama nah berikutnya kita bentuk umum bentuk umum dari persamaan elips itu adalah A X kuadrat tambah B kuadrat tambah C tambah D tambah E sama dengan 0 dengan catatan bahwa A B C D E itu adalah elemen berangkat real dan A tidak sama dengan B kalau A sama dengan B maka dia akan berubah menjadi lingkaran bukan elips lagi ya jadi A tidak sama dengan B supaya dia menjadi elips oke nah sebagai contohnya misalnya untuk persamaan elips 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat kurang 48X tambah 72Y tambah 144 sama dengan 0 tentukanlah sumbu utama sumbu sekawan koordinat puncak koordinat titik ujung sumbu minor koordinat fokus nilai eksentrisitas persamaan eksentrisitas dan panjang latus rektur semua ini akan kita cari jadi bersamaan ini kita ubah dulu menjadi salah satu dari keempat model yang tadi apakah pusatnya di 0,0 sumbu utama sejajar dengan sumbu X pusat 0,0 sumbu utama sejajar beripit dengan sumbu Y atau kalau pusatnya di P,Q sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y kita akan cek dengan cara menyelesaikan soal ini oke kita lihat 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat kuadrat 48X tambah 72Y tambah 194 sama dengan 0 tadi jadi minus 144 ini kita pindahkan aja 144 ini pindahkan aja ke kanan sehingga menjadi minus 144 lalu yang sejenis ini kita dekatkan aja itu langkah pertamanya kemudian kalau 4X kuadrat kurang 48X bisa kita keluarkan 4 nya kita faktorkan gitu loh kira-kira maksudnya berarti 4 kali X kuadrat kurang 12Y X tambah ini juga kita faktorkan menjadi 9 kali Y kuadrat tambah 8Y sama dengan 144 lalu yang ini tadi kita buat menjadi kuadrat sempurna kalau kita jadikan kuadrat sempurna ini menjadi disini menjadi setengah dari B ini setengah dari B ini berarti kalau ini kita uraikan sebenarnya kan X kuadrat kurang 12X tambah 36 jadi harus kita kurangi 36 kali 4 144 ini juga seperti itu kalau ini kita uraikan kan menjadi Y kuadrat tambah 8Y tambah 16 jadi harus kita kurangkan 16 kali 9 minus 144 kalau ini semua kita pindahkan ke sebelah kanan berarti ini kemari habis tinggal disini sebelah kanan ini 144 kalau semuanya kiri kanan sama-sama kita bagi dengan 144 berarti kita dapat menjadi X kurang 6 kuadrat per 9 tambah Y tambah 4 pangkat 2 per 4 sama dengan 1 nah sehingga disini kita lihat bahwa akwardatnya sama dengan 9 biguadatnya sama dengan 4 jadi karena akwardatnya ada di bawah variabel X maka sumbu utamanya ini nanti akan sejajar dengan sumbu X ya akan sejajar dengan sumbu X kalau akwardatnya sama dengan 9 maka A plus minus 3 kalau B kuadratnya sama dengan 4 maka B sama dengan plus minus 2 C kuadratnya tadi sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat jadi aku kuadratnya 9 B kuadratnya 4 berarti 9 kurang 4 sama dengan 5 berarti kita dapat C sama dengan plus minus akar 5 sedangkan pusatnya itu adalah di 6 koma minus 4 sesuai dengan bentuk umum tadi ya oke kalau sudah kita dapat itu berarti sumbu utamanya sama dengan Y sama dengan minus 4 nanti tadi kita sudah dapat pusatnya adalah di 6 koma minus 4 ya berarti kita dapatkan sumbu sekawannya X sama dengan P sama dengan 6 koordinat puncaknya tadi rumusnya A1 P kurang A koma G dan A2 P tambah A koma G berarti kita dapat A1 adalah 6 kurang 33 koma minus 4 dan A2 adalah 6 tambah 3 koma minus 4 berarti 9 koma minus 4 koordinat titik ujung sumbu minornya tadi adalah B koma G kurang B berarti 6 koma kurang 4 kurang 2 6 koma minus 6 dan titik B2 nya B koma G tambah B berarti 6 koma minus 4 tambah 2 6 koma minus 2 fokusnya tadi B kurang G koma G berarti satunya 6 kurang akar 5 koma minus 4 f2 nya tadi adalah B tambah C koma G berarti f2 nya itu adalah ini tambahin ya tambah berarti 6 tambah akar 5 koma minus 4 G nah selanjutnya kita lihat nilai eksekterisitasnya I tadi sama dengan C ber A C nya kita dapat akar 5 berarti A nya kita dapat tadi 3 ya kita dapat tadi 3 A nya ini kita dapat tadi 3 maka kita dapat eksentrisitasnya itu adalah C per A akar 5 per 3 kemudian persamaan eksentrisitasnya adalah B kurang A per E berarti berarti kalau itu tadi ini ya akar 5 per 3 berarti 6 kurang 9 per akar 5 dan yang kedua adalah 6 tambah 9 per akar 5 atau kalau mau ini dibuat menjadi 6 tambah 9 per 5 akar 5 juga boleh ini menjadi 6 kurang 9 per 5 akar 5 dirasionalkan itu ya panjang latuk serptunya tadi rumusnya 2B kawadrat per A berarti 2 kali kalau A nya tadi kita buat 2 ya berarti 8 per 3 ya oke sudah kita selesaikan soal yang berasal dari persamaan selanjutnya kita bicarakan kedudukan garis terhadap elix kemungkinan yang pertama adalah bahwa garis akan memotong elix di 2 titik yaitu di titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2 nah bagaimana cara menentukan bahwa sebuah garis memotong elix di 2 titik ya jadi caranya misalkan persamaan garis itu Y sama dengan MX tambah N substitusikan ke salah satu persamaan elix yang tadi yang diketahui tentunya di dalam persoalan apakah yang pusatnya di 0,0 atau yang pusatnya di P kaki lalu dari situ nanti akan dapat persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat itu muncul D jika harga D nya lebih besar dari 0 maka dia memotong elix di 2 titik yang berbeda kemudian kalau yang ke 2 mungkin dia menyinggung jadi garis menyinggung elix di 1 titik tentunya kalau menyinggung ya bagaimana cara menentukannya atau mengeceknya adalah misalkan persamaan garis itu Y sama dengan mx tambahin lalu ini substitusikan persamaan garisnya terhadap persamaan elixnya akan kalian dapatkan nanti persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat itu cari harga D nah jadi kalau dia menyinggung D nya sama dengan 0 selanjutnya kita lihat lagi kemungkinannya tidak ada pertemuannya jadi tidak memotong dan juga tidak menyinggung artinya apa artinya bahwa garisnya berada di luar elix ya maka cara untuk mengeceknya adalah masukkan garisnya ini ke persamaan elix nya lalu substitusikan tadi ya cari harga D karena hasil substitusi itu nanti akan dapat persamaan kuadrat tentunya satu variabil ya jadi kita cari D D itu sama dengan B kuadrat kurang 4 AC pada persamaan kuadrat jadi kalau dia tidak harga D nya lebih kecil dari 0 maka mereka tidak ada pertemuan atau garis berada di luar elix jadi tidak memotong dan juga tidak menyinggung gitu ya selanjutnya kita lihat lagi contohnya supaya lebih jelas tunjukkan X kurang 2 Y kurang 2 sama dengan 0 memotong X kuadrat ber 4 tambah Y kuadrat sama dengan X 1 di 2 titik yang berlainan kemudian tentukan titik potong dan jarak kedua titik potong tersebut oke kita akan cari jadi misalkan aja ini pindahkan aja yang paling enak itu kan kalau X yang kita ganti X yang kita ganti jadi X nya sama dengan ini pindahkan ke sebelah kanan menjadi 2 Y tambah 2 nah jadi kalau persamaan ini dikali 2 berarti menjadi X kuadrat tambah 4 Y kuadrat sama dengan 4 jadi X nya ini ganti aja dengan 2 Y tambah 2 berarti jadi 2 Y tambah 2 kuadrat ditambah 4 Y kuadrat sama dengan 4 kalau ini kita oraikan menjadi 4 Y kuadrat tambah 2 kali 2 kali 2 8 Y ditambah 2 pangkat 2 4 ditambah ini tadi 4 Y kuadrat ini pindahkan ke kiri menjadi kurang 4 sama dengan 0 nah jadi kita dapat 8 Y kuadrat tambah 8 Y 4 kurang 4 0 ya kalau sama-sama kita bagi 8 berarti Y kuadrat tambah Y sama dengan 0 kalau di itu tadi ini kan sudah bersamaan kuadrat berarti B kuadrat kurang 4 A C B nya ini koeficien Y pangkat 1 berarti 4 kali A itu koeficien Y pangkat 2 berarti 1 C itu adalah konstan tidak ada di sini C jadi 0 jadi 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0 berarti 1 kurang 0 sama dengan 1 1 itu lebih besar dari 0 berarti dia berpotongan garis dengan helis berpotongan di 2 titik untuk mencari titik potongnya kita faktorkan saja yang ini berarti Y kali Y tambah 1 sama dengan 0 dari sini Y sama dengan 0 kita dapat dari Y Y sama dengan min 1 kalau Y sama dengan 0 kalau Y sama dengan 0 kita masukkan saja kemarin berarti 2 kali 0 tambah 2 berarti X sama dengan 2 berarti titik hanya 2,0 kalau Y sama dengan min 1 berarti 2 kali min 1 min 2 tambah 2 0 berarti X nya 0 berarti 0,1 jadi kita sudah temukan titik potongnya kemudian kalau ditanyakan jarak dari HB seperti biasa di SMP juga kalian sudah belajar ini kalau jarak dari X1 Y1 dengan X2 Y2 adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat oke kalau dari sini berarti 0 kurang 2 pangkat 2 tambah min 1 kurang 0 pangkat 2 0 kurang 2 pangkat 2 min 2 pangkat 24 min 1 kurang 0 min 1 pangkat 21 berarti 4 tambah 1 sama dengan 5 berarti jarak AB nya itu adalah atau jarak perpotongan kedua lingkaran kedua elips dengan persamaan garis ini adalah akar 5 nah jadi begitu cara untuk mencarinya selanjutnya kita cari lagi garis singgung pada elips garis singgung melalui titik pada elips ya bagaimana cara untuk menentukan itu dulu jadi ini kan banyak ini bersamaannya ada 4 ini adalah pusatnya di 0,0 sumbu utama sejajar dengan sumbu X atau berimpik dengan sumbu X kemudian ini adalah titiknya 0 pusatnya 0,0 dan sumbu utama sejajar berimpik dengan sumbu Y ini adalah pusatnya di P,Q dengan sumbu utamanya adalah sejajar dengan sumbu X dan ini adalah pusatnya di P,Q dengan sumbu utamanya adalah sejajar dengan sumbu Y jadi ada 4 bagaimana cara untuk menyelesaikan itu menentukan garis singgungnya kita ambil saja salah satu dari sini baru kita tentukan generalisasinya nanti misalnya garis singgung melalui titik A X 1 Y 1 pada elips yang ini ya salah satu ini bagaimana cara untuk menentukan apakah titik itu ada pada elips atau tidak caranya gampang substitusikan aja titiknya ke persamaannya hasilnya nanti yang di kiri sama dengan yang di kanan kalau tidak sama berarti titiknya tidak ada pada elips mungkin di dalam mungkin di luar kalau di dalam berarti tidak ada garis singgung kalau pada baru ada garis singgung kalau di luar ada garis singgung nanti akan kita bicarakan secara khusus oke kita mulai aja jadi tadi ini saya ambil contohnya caranya turunkan aja kiri kanan berarti turunan dari X kuadrat sama dengan 2X DX ini tentunya per A kuadrat turunan dari Y kuadrat berarti 2Y D Y per B kuadrat turunan dari 1 itu 0 berarti kita dapat M ini dengan cara memindahkan yang ini ke sebelah kanan ya lalu kita kali silang berarti M sama dengan D DX sama dengan min B kuadrat per A kuadrat kali X per Y kalau kita substitusikan titiknya X 1 Y 1 ke bersamaan ini X kita ganti dengan X 1 Y kita ganti dengan Y 1 maka kita dapat M sama dengan min B kuadrat per A kuadrat kali X Y 1 nah tadi kita misalkan kalau bersamaannya adalah Y kurang Y 1 sama dengan M kali X kurang X 1 nah jadi kalau M ini kita ganti dengan min B kuadrat per A kuadrat kali X 1 per Y 1 ini seperti ini lalu kita kali silang berarti menjadi ini A kuadrat Y 1 kita kalikan menjadi A kuadrat Y Y 1 kalau ini kita kalikan kemarin berarti menjadi min A kuadrat Y 1 kuadrat nah kalau ini kita kalikan ke dalam berarti min B kuadrat X X 1 kalau minus kali minuskan positif berarti jadi B kuadrat X 1 kuadrat itu kalau misalnya yang ini kita pindahkan ke kiri berarti B kuadrat X X 1 X tambah A 2 tambah A Y Y 1 sama sama dengan A kuadrat Y 1 kuadrat yang ini tadi ini ya ya berarti A 2 Y 1 kuadrat ini pindahkan ke kanan menjadi tambah B kuadrat X 1 kuadrat yang ini ya nah berarti kalau sama sama ini dibagi A kuadrat B kuadrat ya dibagi A kuadrat B kuadrat sehingga kita dapatkan X X 1 per A kuadrat tambah Y 1 per B kuadrat sama dengan X 1 kuadrat per A kuadrat tambah Y 1 kuadrat per B kuadrat nah kalau kita masukkan titiknya ini ke sini kan berarti ini bentuknya angka dan kalau titiknya ada pada ellipse maka hasilnya sama dengan 1 berarti persamaan garis singgungnya di titik A X 1 koma Y 1 pada ellipse adalah X 1 X per A kuadrat tambah Y 1 Y per B kuadrat sama dengan 1 jadi ini rumusnya sudah kita dapat ya baik kalau untuk yang dengan cara yang sama untuk yang bersamanya X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 maka persamaan garis singgungnya di titik A X 1 Y 1 adalah X 1 X per B kuadrat tambah Y 1 Y per A kuadrat sama dengan 1 untuk yang bersamanya X kurang B kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 maka persamaan dari singgungnya di titik A X 1 Y 1 pada ellipse adalah X kurang B kali X 1 kurang K X 1 kurang B di di kali X 1 kurang P tambah A kuadrat tambah Y kurang K di kali Y 1 kurang K per B kuadrat sama dengan 1 kalau bersamaannya tadi X kurang P kuadrat per B kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 maka bersamaan garis singgungnya di titik A X 1 Y 1 adalah X kurang P dikali X 1 kurang P per B kuadrat tambah Y kurang K dikali Y 1 kurang K per A kuadrat sama dengan 1 jadi sudah mudah tinggal memakar rumus ini saja tidak ada masalah disitu jadi kita akan buatkan contohnya supaya lebih paham tentukan persamaan garis singgung X kurang 1 kuadrat per 6 tambah Y tambah 2 kuadrat per 3 sama dengan 1 di 3 koma min 1 jadi kita cek dulu apakah titik ini ada pada elipsi ini atau tidak masukkan ganti X nya dengan 3 ya dan Y nya dengan min 1 jadi kalau kita masukkan 3 kurang 1 2 pangkat 2 4 berarti 4 per 6 kemudian min 1 tambah 1 min 1 tambah 2 1 pangkat 2 berarti 1 per 3 berarti kalau kita samakan penyebutnya ini tadi 4 per 6 berarti kalau kita samakan penyebutnya berarti jadi tambah 2 per 6 berarti 6 per 6 sama dengan 1 berarti kita pastikan bahwa titiknya 3 koma min 1 ada pada elipsi ini nah karena ada elipsi maka rumusnya tadi adalah yang ini berarti X kurang B kali X kurang H X satunya tadi 3 Y satunya adalah min 1 pusatnya adalah di 1 min 2 berarti menjadi X kurang 1 kali X kurang 1 per 6 ditambah Y tambah 2 kali min 1 tambah 2 ini tadi ya per 3 kalau ini kita selesaikan 3 kurang 2 yang ketiga kurang 1 sama dengan 2 kali X 2 X kali min 1 min 2 kalau ini kita selesaikan berarti min 1 tambah 2 ya min 1 tambah 2 1 berarti Y tambah 2 kalau disamakan penyebutnya berarti dikali 2 ya berarti jadi 2Y tambah 4 sama dengan dikali 6 ini tadi semua berarti 6 berarti kalau ini 2 X tambah 2Y minus 2 tambah 4 sama dengan 2 kalau pindah ke sebelah kiri berarti jadi kurang 6 2 kurang 6 minus 4 sama dengan 0 kalau sama sama kita bagi 2 berarti X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 oke selanjutnya kita lihat lagi garis singgung melalui titik A X1 Y1 di luar ellipse jadi ada 4 tadi bersamaan ellipse yang kita sudah dapatkan dengan berbagai manipulasinya ya kalau di luar bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa sebuah titik ada di luar lingkaran caranya adalah masukkan titiknya ke fungsi X Y yang di sebelah kiri nanti lebih besar dari 1 maka dikatakan bahwa titik itu ada di luar ellipse oke nah jadi caranya misalkan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 yang ini kan titiknya di titik X1 Y1 tadi dimasukkan kemari nah lalu sesudah dimasukkan masukkan lagi ke salah satu ellipse tadi nah sesudah dimasukkan maka dapat nanti persamaan kuadrat cari harga D ya kalau menyingkuh katanya tadi D sama dengan 0 jadi itu kita cari oke segera aja kita buat ya contohnya tentukan persamaan garis singgung X kuadrat tambah Y kuadrat berlima sama dengan 1 di minus 2 koma min 1 jadi kita cek dulu kalau minus 2 pangkat 2 4 minus 1 pangkat 2 1 jadi 4 tambah 1 perlima jadinya 4 seberlima lebih besar dari 1 berarti titiknya ini sudah pasti berada di luar ellipse kalau belajar di luar ellipse tadi langkah-langkahnya sudah kita dapat yang ini nah jadi kita mulai aja kita cari ini tadi soalnya jadi kalau min X sama dengan min 2 berarti jadi tambah 2 ya kalau Y nya min 1 berarti jadi tambah Y lalu kita kalikan ke dalam MX tambah 2 M kalau ini kita pindahkan ke kanan menjadi min 1 berarti Y sama dengan MX tambah 2 M kurang 1 kita masukkan lagi lah ke persamaan ini supaya lebih mudah kali 5 aja dulu berarti jadi 5 X kuadrat dikali Y ini ganti dengan ini ini tadi Y MX tambah 2 M kurang 1 2 sama dengan 5 nah kalau ini kita uraikan menjadi M kuadrat X kuadrat tambah 2 M kali 2 M kurang 1 X tambah 2 M kurang 1 kuadrat ini pindahkan ke kiri jadi kurang 5 sama dengan 0 berarti 5 X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat ini uraikan lagi ke dalam ya uraikan lagi ke dalam sehingga kita dapat 4 M kuadrat X kurang 2 M X tambah 4 M kuadrat kurang ini diuraikan menjadi 4 M kuadrat kurang 4 M tambah 1 kurang 5 sama dengan 0 nah setelah sederhanakan kita mainkan yang sejenis berarti ini 5 M kuadrat sejenis ya 5 tambah M kuadrat ini dengan ini sejenis berarti 4 M kuadrat kurang 2 M kali X nah yang ini 1 kurang 5 sama dengan minus 4 berarti ada minus 4 minus 4 4 dikeluarkan saja berarti 4 kali M kuadrat kurang 1 sama dengan 0 berarti dari sini kita dapat A N kuadrat tambah 5 B nya 4 M kuadrat kurang 2 M C nya 4 kali M kuadrat kurang M kurang 1 0 jadi begitu kita dapat bersamaan kuadrat tadi katanya adalah harus kita buat D sama dengan 0 D itu adalah D kuadrat kurang 4 AC nah jadi kita dapat seperti ini dia setelah kita sederhanakan maka kita dapat 3M kuadrat kurang 4M kurang 4 sama dengan 0 kalau kita faktorkan maka kita dapat 3M tambah 2 kali M kurang 2 sama dengan 0 berarti dari sini M kurang 2 sama dengan 0 M nya sama dengan 2 tinggal substitusikan saja ke sini tadi yang sudah kita dapat berarti sama dengan 2X tambah 2 gani 24 kurang 1 3 kalau kita pindahkan ke sini kiri menjadi 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0 kemudian dari sini kita dapat M nya sama dengan minus 2 per 3 kita masukkan lagi ke sini berarti minus 2 per 3 X kurang 2 kali minus 2 per 3 minus 4 per 3 kurang 1 berarti minus 7 per 3 kalau kita kali 3 semuanya berarti jadi 3 Y sama dengan min 2 X kurang 7 kalau kita pindahkan semuanya ini ke kiri menjadi 2X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0 selanjutnya kita lihat lagi garis singgung ellipse dengan gradient tertentu jadi 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 selalu ada 4 tadi persoalannya persamaan umum yang sudah yang sudah kita dapatkan nah bagaimana caranya untuk menentukan misalkan Y sama dengan MX tambah N disubstitusikan ke salah satu misalnya yang kita pakai adalah ini jadi pertama kita kalikan dulu semuanya ini dengan A kuadrat B kuadrat berarti jadi tinggal B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat nanti berarti kita substitusikan Y sama dengan MX tambah N kemarin yaitu MX tambah N ini sudah kita lalu kita selesaikan ini B kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat ini ini uraikan dulu ini menjadi M kuadrat X kuadrat tambah 2 M X tambah N kuadrat kurang ini kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0 lalu kita sederhanakan kita dekatkan ini kalau kita kalikan ke dalam berarti A kuadrat M kuadrat X kuadrat kita kalikan lagi ke dalam 2 M A kuadrat X kita kalikan lagi ke dalam A kuadrat N kuadrat kalau ini kan dari sini sama dengan 0 lalu kita dekat dekatkan kita X kuadrat di sini X kuadrat di sini berarti B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat ditambah yang ini hanya ini yang X nya 2N N A kuadrat X jadi jadi yang ini kita faktorkan yang ini A kuadrat kali N kuadrat kurang B kuadrat ini sama dengan 0 syaratnya menyinggung itu tadi adalah sama dengan 0 berarti 2M N A kuadrat pangka 2 kurang 4 kali B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat kali A kuadrat nya kali N kuadrat kurang B kuadrat jadi ini 4 ini A kan yang ini kemudian C nya ini setelah kita selesaikan kita dapatlah N nya sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat tinggal masukkan kemarin aja N nya ini ganti dengan ini berarti Y sama dengan MX tambah plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat nah sudah selesai kita dapatkan persamaannya garis singgungnya dengan gradient tertentu oke kalau garis singgung elifnya dengan gradient M tertentu untuk persamaan bentuk yang kedua tadi yang pertama untuk yang kedua ini Y sama dengan MX tambah plus minus akar B kuadrat M kuadrat tambah A kuadrat untuk yang ketiga pusatnya di B koma G berarti Y kurang G sama dengan M kali X kurang B plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat jadi ini kan mirip ini dengan ini hanya saja ini pusatnya di B koma G kalau ini pusatnya di B koma G berarti Y kurang G sama dengan M kali X kurang B plus minus akar B kuadrat M kuadrat tambah A kuadrat jadi kan mirip ini yang ini yang pertama dengan yang ketiga adalah yang sejajar dengan sumbu X yang ini adalah yang kedua dan keempat sejajar dengan sumbu Y atau berimpit kalau pusatnya di 0,0 oke kita lihat contohnya tentukan persamaan garis singgung X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1 yang sejajar dengan 2X kurang Y tambah 4 sama dengan 0 kita jelas tahu sesuai dengan bentuk yang pertama tadi bahwa akuadrat sama dengan 9 Y kuadrat sama dengan 4 gradientnya ini cara mudanya begini caranya M sama dengan minus 2 per minus 1 berarti sama dengan 2 yaudah tinggal masukkan aja akuadrat nya kan sudah ada akuadrat nya sudah ada M nya sudah ada ini 2 berarti tinggal masukkan Y sama dengan 2X plus minus akar 4 kali 4 16 tambah 9 25 akar 25 5 ya jadi ada selalu 2 kalau kita tarik berarti Y sama 2X tambah 5 kalau pindahkan ini ke sini menjadi 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 yang pertama untuk negatif yang kedua untuk negatif ini berarti Y sama dengan 2X kurang 5 kalau pindahkan ke kanan berarti 2X kurang Y kurang 5 sama dengan 0 kemudian ini tadi ya persamaannya itu ya jadi tinggal masukkan aja ke rumus ini jadi rumusnya ini wajib tahu bagaimana cara mendapatkan kita tadi sudah jelaskan cara menjelaskan mendapatkannya oke itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini tetap semangat dan pada pertemuan berikutnya kita akan bercerakan mengenai irikasan kerucut bagian yang keempat yaitu mengenai berbola sampai jumpa